Intro Kamis pagi 9 September 2023 Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pemusnahan barang bukti tindak bidana umum yang telah ingkrah Dalam kesempatan ini Kepala Kejari Tanjung Jabung Barat Marcelo Bellah mengatakan Pemusnahan yang dilakukan pihaknya ini merupakan dari perkara yang baru berkekuatan hukum tetap Selain itu terdapat narkotika sabu dan ganja sisa barang bukti yang ada dengan barang bukti sebesar 820 gram dan ganja 5,5 gram dalam perkara yang sudah ingkrah Narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara diblendar dan dicampur deterjen pembersih lantai dan ganja yang dimusnahkan dengan cara dibakar selain itu kasus lainnya seperti pemalesuan ijazah pencurian, pencabulan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Kita akan memusnahkan barang-barang bukti terkait tiga pidana yang terjadi yang ditunjukkan seboleh 33 33 perkara yang terkara dengan pidana lainnya baik pembunuhan, pencurian, dan penganjaan sekitar 29 perkara total barang bukti total ganja kalau kita ketahukan itu 5,49 gram 1,820 gram Atas jumlah kasus tindak pidana umum yang telah ingkrah setidaknya kasus narkotika cukup dominan atau menonjol di tahun 2023 sebab dari data kejari Tanju Jabung Barat sendiri menangani perkara kasus narkotika sebanyak 33 kasus perkara serta tindak pidana lainnya baik itu pembunuhan pencurian, dan penganjaan yang berjumlah sekitar 29 perkara Tanju Jabung Barat Ardian Saputra Bunga TV